Pada Sabtu, 16 Desember 2023, praktisi voluntave di Kota Batam diundang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Batam untuk memeriahkan pawai budaya merayakan hari ulang tahun Kota Batam ke-194. Pawai dengan jumlah peserta lebih dari 10.000 orang ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pelajar, serta komunitas, dan lainnya. Barisan praktisi voluntava yang terdiri dari barisan genderang pinggang diikuti barisan bidadari serta barisan pembawa balon bergabung dengan beberapa klub olahraga dan pemuda dalam kelompok besar yang dikoordinir oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam. Praktisi voluntava dari Singapura, Malaysia, serta Vietnam juga turut hadir mendukung kegiatan tersebut. Kepala Dinas Kota Batam, Bapak Jul Karnain, turut berjalan bersama barisan pawai. Beliau menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi valuntava. Terima kasih kepada teman-teman dari Pernah, Filipina, Singapura, dan kita ingin baikkan kita. Terima kasih kepada teman-teman selamat dari Kota Batam yang ke-194. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam juga menyampaikan apresiasinya. Seorang peserta pawai dari kelompok lain, Nini Savitri, setelah mengamati penampilan praktisi valuntava, mengatakan... Pada minggu sore, tanggal 17 Desember, sebagai bentuk apresiasi atas penampilan indah praktisi valuntava, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, Bapak Jul Karnain, secara langsung memberikan empat piagam penghargaan kepada perwakilan valuntava dari Kota Batam, Singapura, Malaysia, dan Vietnam dalam acara Senam Sehat Kota Batam. MC kemudian mengajak ratusan hadirin memekikan valuntava is good sebanyak tiga kali, yang diikuti dengan tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Balu dana-tiga kali! Itu hebat! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.